Hai seharus banget ya guys ini rasanya sekejap Hai hija satu masih muda banget rasanya lembut seger kulitnya Uhhh Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan cantik cerita Adika dan Arti Oke guys Seperti dengan kali ini Aku berada di jalan Mandila Belakang terminal kota Cilacau Aku sekarang di depan rumah Salah satu youtuber juga Petani buah anggur Dia adalah Kang Warsok Tapi saat ini orangnya gak ada di rumah Tapi lagi pergi Ada teman penting Mungkin Jadi aku gak bisa ketemu sama pemiliknya Aku akan menunjukkan Penanaman Kang Warsok Itu anggur Berbagai macam jenis anggur Yang beraneka macam jenisnya Aku akan tunjukkan itu kalian Untuk mengikuti konten aku And you guys ikuti Oke guys Aku masuk ke dalam gudang Ini atas tanda Naik ke atas Karena disini Tempat penanamannya Di atas rumah Bukan di depan Atau di samping rumah Seperti pada umumnya Seperti itu ya guys Ini beratnya di atas Bisa kalian lihat seperti ini ya guys Disini macam-macam Aku akan naik ke atas Perlihatkan untuk kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini lebih sedikit luas Tapi cukup luas Karena mungkin Ini atas rumah Di cor semua Mungkin ini sekitar 5-10 meter Lebar Panjangnya Aku viras Sekitar 15 meter Kayanya Kalau tidak salah 15 meter Lebarnya 10 meter Sekitar segitu ini sedikit lebih tahu masalah panjang lebar gitu ya Seperti kalian lihat ini terbagi macam jenis anggur bener-bener disini kuahnya bener-bener lebat seperti ini guys lebat banget seperti ini juga bisa dilihat ini warna hitam tapi masih muda bisa kalian lihat ini pokoknya bener-bener ini cantik indah banget ayo guys ikuti kesini Oke guys selanjutnya aku akan memetik jenis anggur disini satu-satu aja untuk membedakan rasa jenis anggur ini seperti apa rasanya Alhamdulillah diizinkan gitu ya guys ya sama temennya yang punya gitu seperti ini guys cari katanya kan ini satu bulan lagi boleh dipanen misalnya nanti kalau ada waktu aku kesini lagi untuk memetik membeli memetik sendiri seperti itu ini jenis anggurnya akan banyak aku bener-bener penasaran mau pingin beli gitu nanti kalau udah waktunya kan misalnya sebentar lagi seperti itu ayo guys aku mau metik warna yang pink dulu seperti ini misalnya bener-bener aku dapat kecil ini enggak papa ya guys yang penting bener-bener udah tua ini yang paling merah di utara ke yang untuk sini aku mau coba hai 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 bikinnya cuma satu sepertinya agak banyak ini rasanya manis enggak ada kejutnya bener-bener malahan seperti bukan buah anggur gitu ya bener-bener bisa melupakan rasa asam ya tapi cukup cukup gak ada asamnya gitu aku mau cari lagi yang warna hijau kalau ini warna hitam ya guys bisa lihat dan ini kalau ada asamnya Anda lihat di dalam Oh Hmm Nampak Selanjutnya, aku akan memetik yang hijau besar segini guys Dan ini guys Besar banget ya guys Ini rasanya seperti apa Bijinya satu, masih mudah banget Rasanya lembut Segar Kulitnya aku bedakan Berbandingan dari yang tadi aku mengetik dua kali jengis anggur yang sebelumnya ini Ini lebih lembut Rasanya karena kulitnya itu tipis Benar-benar tipis Dagingnya tebal Oke guys Aku akan sedikit menjelaskan penanaman disini Memakai tanah Maksudnya tempat untuk menanamnya seperti apa Misalkan kalian lihat ini Di dalam pot Ada juga yang masih Masih setek Itu masih Masih dalam polybag seperti ini Ini kalau disini dibuat seperti pot-pot gitu Bukan di dalam tanah Namanya planter bag gitu ya guys ya Ini planter bag seperti ini Ini dibuat seperti pot tapi buat nanam Karena ini kan di atas rumah Bukan langsung masuk ke tanah gitu Namanya planter bag seperti itu Seperti ini jenis anggur yang seperti ini Ini kurang tahu Tapi ini udah mulai berbunga seperti ini guys Aku lihat satu aja Ini guys Udah keluar Bakal buah Ini calon bunga Bakal bunga ini Ini sudah keluar Calon buah Seperti ini Seperti itu ya guys ya Disini juga menyediakan Karena ini bisa untuk pariwisata Seperti itu Kalian yang dekat Atau penasaran Dengan tempat ini Tadi aku udah menjelaskan Ini di Jalan Madura Belakang terminal Kota Cilacap Seperti ini Juga menyediakan tempat duduk Dan juga disediakan minuman Disini pengundung Kalau izin mungkin boleh memetik Seperti aku tadi Memetik buahnya Walaupun belum tua Betul-betul belum bisa dipanen Tapi rasanya Bener-bener sudah berkualitas Cukup manis banget Apalagi nanti Kalau waktunya udah dipanen Insya Allah kalau aku disini lagi Pasti lebih manis Lebih Selera gitu Untuk makan-makan terus Seperti ini Aku aja belum makan Udah lihat seperti ini ya guys Udah rasanya udah Bahagia banget Seneng banget Seperti itu guys Contoh seperti ini guys Disini juga menyediakan Masih dari tangga Ada tempat duduk disini Ini Tempat duduk Tempat duduk disini Ini Bisa untuk santai Tadi bisa kalian lihat Juga disana Ada tempat duduk Seperti ini juga Seperti ini guys Disini guys Lihat guys Cantik-cantik banget guys Bener-bener Ini satu Ini mungkin Sampai setengah kilo Satu kilo kurang Kok kan ada Nah disini Lepat banget Buahnya Seperti ini guys Bener-bener Memuaskan disini Walaupun penanaman Yang gak begitu luas Seperti Perkebunan Luas Tapi disini Cukup puas Aku melihat disini Halo Kenapa Dek Kalau mau Anggupnya Satu kilo Anggupnya Satu centi Oh ini Udah boleh dipetik belum Katanya belum Boleh dipetik Sama yang punya Boleh Boleh Kenapa Kalau yang udah mata Kalau udah mata Kalau udah boleh Tadi Ini gak izin Sama yang punya Satu bulan lagi Gitu Belum boleh dipetik Coba tanyakan lagi Ya betul ya Kalau boleh dipetik Cuma satu gitu Oh Oh Terkira udah boleh Satu kilo gitu Kalau udah satu kilo Minta Tempat plastik Sama punya kunsting Plastik belum boleh Petik ya Cuma boleh Incip satu Gitu dua Gitu ya Udah dua Gitu ya Oke Makasih ya Dek ya Makasih Oke Seperti itu guys Bener-bener Belum boleh dipetik Memang Satu bulan sekali Tapi Mungkin Dia anaknya Suruh Yang punya itu Boleh memetik Kalau udah tua Mungkin Untuk Nicipin gitu ya Tapi udah Nicipin tadi Ijin sama Suaminya Mungkin yang dirumahkan Sekarang ibunya Gitu Oke guys Seperti itu aja Yang aku bagikan Aku kasih tau Pada kalian semua Terima kasih Selalu setia Dengan konten Channel youtube ku Cantik Cerita Andika Andika Atik Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Terima kasih Selamat menikmati